Under pressure-nya mereka sendiri, tiba-tiba mereka di kalahkan di game tersebut. Dan apakah kita akan melihat hal tersebut? Pressure itu sendiri dari S2G Sports ketika berada di Lampdown. Routing Face, S2G melakukan band terhadap Luoi dan Alva. Sementara IP Flash, mereka melakukan band terhadap Matilda. Pagu akan memunculkan hero baru nih, Brat. Asik, udah gak ada Matilda buat Pagu. Saya mau buka data saya dulu. Boleh. Di mana data ini adalah data rahasia, yang di mana untuk ngomongin soal Pagu ya. Sebenernya bukan Pagu-nya sih, aku tuh sempat nge-nose-nya tuh untuk ini loh. Untuk si siapa namanya? Romer-nya? Eh Romer. Kazue, junglernya. Junglernya ini, Ul. Kalau Aul mau tau, dia punya 0-an. 13 atau 11 kali pick, 100% win rate. Wow. Itu dia. Baiklah, tapi head-to-head-nya juga sama-sama yang punya Power Assassin kan? Ya. Hades atau yang kita kenal dulu sebagai Janak Yuti. Janak Yuti. Nah, ini juga makanya udah ada langsung Fanny yang di-band. Karena kayaknya band Fanny tuh untuk pertemuan tertentu aja. Di match sebelumnya kita gak ngeliat ada Fanny sama sekali juga ya. Yang di-band atau di-pick. Sehingga kali ini akan kembali memperluas eksplorasi terhadap pick yang akan bisa dilakukan. Karena sekarang Suyo harusnya yang di-band membuka Cusin. Cusin nih. Cusin. Kayaknya asik ya, Bruno. Semahal itu. First pick Bruno. Wah, berarti teman-teman sudah bisa melihat ya. Apa dampak dari Bruno. Betul. Jadi mana dia bisa menendang-nendang bola, ganggu-ganggu juga. Bagaimana keseimbangan dari damage yang bisa diberikan antar gold lanernya. Dan first pick lho. Ini kayak, gak main-main sih berarti ya. Iya. Sedampak itu lho dari Bruno. Apalagi best of one kan? Gak akan ada pertukaran-pertukaran lagi nantinya. Itu yang bedain lho. Ah, bener. Kayaknya kalau best of one ya. Bruno first pick ini gak ada masalah deh. Iya. Tapi kalau best of three kayaknya perlu dipertimbangkan kayaknya. Ya, tadi kan kita gak ngeliat Bruno di se-first pick itu ya. Best picknya untuk di best of three tadi. Dan ya, ini main yang pasti-pasti aja mungkin sekarang. Dan dua yang akan langsung diamankan. Jushin bahkan gak laku nih. Waduh. Wah. Ini Jushin bisa diambil. Waduh. Apakah kita akan lihat Jushin yang diambil. Butterfly. Butterfly, butterfly. Iya. Wah, tapi kalau ngomongin angka sih di sini. Yang paling menariknya dari S2G ya. Mereka ngebuka gatot ini. Apakah memang untuk flex nih pertanyaannya Ul. Karena ya dilihat dari pemilihannya memang mereka belum ini loh. Mereka belum menunjukkan hero yang memang paling sering mereka bawakan contohnya di sini. Ini butterfly gak laku nih? Gak, gak. Gak ya? Masih belum kayaknya, masih belum ya. Oke, belum ya belum. Lebih tepatnya belum kali ya. Walaupun sebenarnya lumayan enak nih. Dia punya dash ya kan. Dia kabur, bisa diangkat juga. Dan memang tidak akan diprayo. Hayabusa itu dia. Di power of assassin. Yang dimunculkan. Untuk Kazue. Waduh. Nih, Idit. Yang sebenarnya belum muncul nih. Idit ini kebetulan kalau untuk Pagu. Atau bahkan untuk Lunar. Dia suka nih flex nih. Iya. Iya kan. High loss emang dia paling tinggi. Bisa dibilang. Tapi udah diambil sama NIP Flash. Bisa dibilang jadi deny. Hayabusa nya itu 15 kali pick 73% di MTC. Oke. Nah sebenarnya ini dia fun fact-nya. Kurtizi, midlaner. Dia pernah membawakan Marty sempat kali. Dan Fanny juga nih. Yang menjadi fleksibel. Fanny midlaner dulu. Fanny midlaner dulu ya. Sakit. Agak sakit pala. Nah ini Harith nih. Oh enggak. Enggak ya. Ternyata Moskov dulu. Wow. Karena lawan assassin sih. Fanny sudah keluar berarti dari pick-pickan ini ya. Pick-pickan magic di godlan. Mereka udah fokus aja gak mau main fighter midlan lagi kayaknya. Walaupun sebenarnya kayak. Ya ini sebenarnya untuk lawan Hayabusa juga ya. Assassin yang dianggul lagi dengan Moskov. Tapi ini NIP Flash pinter juga nih. Apa tuh? Dia ambil high loss Chow. S2G itu punya 14 pick high loss. 13 pick Chow. Jadi jatuhnya dia itu waktu di MTC emang suka banget nih ngebawain dua hero ini. Nah berarti untuk sekarang kalau emang Gatot kacanya jadi Romer Ul. Hero EXP yang masih terbuka untuk mereka adalah yang pertama Idit yang kedua Popius. Tinggal di apa ya. Imajinasikan aja apa yang mau dibawakan. Idit atau Popius ya. Kalau emang ternyata Gatotnya di Romer. Tapi kalau beda lagi ya. Nanti kemungkinan besar. Untuk Pagu akan bermain dengan hero yang berbeda juga. Oke. Kita akan lihat sama-sama. Tapi Chushin yang masuk ke fase band kedua berserta dengan Joy. Sementara dari NIP Flash satu band terakhir lagi. Ngincar karamid lane kah? Seperti Faramis. Yang bisa bikin miscalculate nantinya. Untuk inisiasi yang mesti dilakukan sama Chow. Aku sih mikirnya kalau udah ada hero-hero kayak gini. Antara Aurora sama Vexana sih. Valentina ya? Valentina dulu boleh sih Valentina buat S2G-nya. Karena S2G masih open banyak banget nih. Tapi kalaupun gak nge-ban Valentina. Kayaknya gak ada keharusan untuk nge-ban Valentina sih. Untuk di NIP Flash. Kayak beberapa ultimatenya bukan ultimatenya yang bisa di-copy dengan IMU. Atau emang kecuali NIP Flash mau bawain Faramis nih. Obvious banget gitu lah. Yaudah band aja Valentinanya biar Faramis-nya bebas. Atau mau diarahkan biar band Faramis. Biar ngebuka satu band gitu ya? Iya. Jadi coach Povilain nge-ban nih. Lagi overthinking nih. Overthinking nih. Waduh dia mau main Faramis-nya kayaknya. Kayaknya. Tiba-tiba bukan main Faramis. Tiba-tiba mainnya Vexana atau Aurora. Itu bakal bikin repot sih. Bener. Kebuang satu band jatuhnya ya. Oke. Tapi kayaknya apakah akan tergocek? Karena sebenarnya kalau memang concern banget sama jungle-nya nih. Ternyata di band yang pertama kalinya loh. Yves Zushin di-bandnya di bawah ya? Iya. Wah. Bukan di band atas loh. Biasanya band atas. Bener juga. Tapi kalau bicara tentang Assassin juga sebenarnya masih banyak ya. Kayak ada Nolan. Ada Lancelot juga masih. Lancelot ada. Terus juga kalau kita ngomongin Link juga silahkan kalau mau digunakan. Ya Link Angela masih bisa nih? Link Angela masih ada. Karena bisa jadi midliner juga. Cuma ya minim aja sih damage-nya. Minim damage magic juga ya sebenarnya. Tapi untuk Link Angela yang udah muncul juga sebenarnya di pagelaran MTX ini. Tapi waktu kemarin digunakan seperti LID masih belum berjalan dengan sesuai rencana ya. Dan di-quad sama salah satu media kata YSKL tuh karena gak ada cowok katanya. Nah ngomong ada cowoknya nih. Kalau yang mau Link Angela boleh banget nih. Ya kan tuh Link dulu diamankan. Oke. Karena seperti yang kita tahu ya. Haydus ini pure player Assassin. Untuk pertimbangan ambil Link Angelanya sangat-sangat terbuka. Dan kalaupun Angelanya diambil sama S2G. Aku tidak merasa ini bakal menjadi pick yang manis gitu loh bagi mereka. Karena ada Shidawakil juga. Ya bukan pick yang bijak. Kecuali memang tujuannya adalah mereka ingin memperkeru suasana atau memenangkan Goldlane. Tapi menurutku kalau emang mau menangin Goldlane ya Ul. Nanggung gitu loh dibandingkan Angela. Digi aja sekalian. Tapi ya sayang sih. Tapi kalau Link tanpa Angela? Link tanpa Angela kurang sih kalau lawan Bruno. Terlalu scaling ya. Masalahnya buat ngelock Brunonya kan butuh kayak Link yang bener-bener dibantukan sama shieldnya Angela. Jadi seenggaknya dia nggak bener-bener sendirian gitu kan. Karena kalau Linknya sendiri juga repot banget. Khalid yang bakal dibawakan. Serta ada Hantu Parsha ternyata. Wow ini. Sebagai jawaban ya untuk bisa memberikan jarak. Karena Bruno dan juga Parsha ini kalau berada di dua tempat yang berbeda. Linknya repot nih mau target kemana. Iya bener. Ke belakang ya. Ternyata Khalid yang dibawakan. Walaupun kalau kita lihat by data Khalidnya cuma tiga kali pick di MTC. Ya ini masih fleksibel juga sebenarnya ya. Walaupun chance-nya kayaknya Khalid ROM. Khalid ROM? Tapi Angela kah? Yang akan diamankan? Atau Khalid XP juga mah. Masih fine-fine aja kayaknya ya. Iya. Enak sih sebenarnya kalau getotnya di ROM buat ketemu sama Chow. Wah itu tuh. Kayak aduh pukul-pukul ya. Dan udah pasti udah tertebak dari awal. Karena memang Link Angela ini bener-bener masih terbuka. Ya udah kenapa tidak diamankan saja gitu loh. Rang ini akan mempermudah juga bagaimana early tempo yang bisa dibawakan. Stabil juga tentunya dengan adanya power dari heal up-nya heart guard. Hanya saja pertanyaannya di sini. Apakah Cortese akan buru-buru untuk bikin karena dari glowing wand? Wah itu. Karena kalau Bruno-nya tertekan, udah pasti tertekan. Cuma selama ada Hasklau, ya Bruno kayaknya gak ada masalah deh. Iya. Oke. Tapi kita akan melihat seperti apa. Kiprah dari Angelink. Yang akan ditunjukkan juga untuk The Best of One Series. Di pool satu-satu. Menang kalah, tidak akan tereliminasi. Namun yang akan membedakan adalah siapa yang akan mereka hadapi nantinya. Aduh, siapa yang akan dihadapi? Apakah S2G, NIP Flash yang akan lanjut? Dengan kemenangan 1-0 saja ke podium 2-1. Mendekatkan diri mereka ke knockout stage. So get it into the land of dawn. Inilah dia match kedua Best of One Series. Podium satu sama antara S2G melawan NIP Flash. Let's go. Dan Farsha nih yang muncul. Walaupun sebenarnya kayak emang Farsha ini kena buff ya. Dari segi wings-by-wingsnya juga udah dipercepat. Lebih stabil. Tapi masalahnya nih ketemu sama hero assassin yang sangat-sangat punya possibility untuk tabrak ke belakang. Nah itu dia permasalahannya. Jadi kayak bikin gak boleh bener-bener kelihatan di tengah-tengah di invite. Dan memang seindah itu loh M6. Iya. Dan se-elit itu M6. Karena memang inilah kejuaraan dunia Mobile Legends. Bang bang. Bahkan kalau kita ngeliat di top lane ya. Iya. Ada piala. Ada piala yang terang. Gede bener ya. Tapi untuk sekarang udah mulai terlihat bagaimana permainan Quad Shadow dari Kazue. Ternyata masih belum berhasil ya untuk mencuri ke arah itu wandernya juga. Sementara di ada bottom lane di Diablo dengan adanya Hylos nih. Kita masih belum melihat cloud. Dan buat teman-teman kalian bisa juga ya memiliki M6 pass. Untuk quest aktif yang bisa diselesaikan. Sampai level 75 kalian bisa dapetin skin cloud yang prime. Nah langsung aja teman-teman ya. Buat sekarang kan. Apalagi untuk levelnya yang mumpung masih bisa dikejar ya. Masih banyak quest aktif juga. Jadi langsung aja selesaikan sekarang juga teman-teman. Alright. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya terlebih dahulu. Ada fatal. Master Assassin dua-duanya. Iya. Phoenix dan juga Sikibum kayaknya mau adu otot nih di area gold lane kayaknya ya. Kelihatan mereka kayak gak mau kalah satu sama lain lah di area gold lane-nya. Karena emang terbukti mereka lebih menginginkan memenangkan match up landing datang damage-nya. Oke. Tapi untuk kontes akan segera terjadi harusnya. Namun setup telah dilakukan terlebih dahulu oleh S2GE Sports. Dengan zoning out. Menuju karas orang Diablo. JPL masih tertahan di level 3. Belum ada the power of the way of the dragon-nya juga. Tapi heartguard kali ini melindungi tubuh dari seorang. Seorang Hades dengan retribusi yang on point membuat dari terselpun jatuh ke tangan dari NIP Flash. Tablet of Blades mengincarkan rasa pemain di mana Pak Gula. Rapid Light mencoba untuk menyelamatkan diri. Namun tertangkap sudah sehingga First Blood diamankan pula oleh NIP Flash. Wah gak cuma First Blood masalahnya UL. Orange buff-nya open di sini. Kazuenya juga dalam keadaan yang under. Dan sekarang The Way of Dragon di follow up. Tapi ternyata Lunar masih terlalu kuat di setiap game Quick San God. Ya dan Diablo kali ini masih menjadi korban berikutnya. Dan Wong sebentar orange buff-nya. Jangan bilang diambil pasifnya Hades. Wow. Jangan bilang diambil pasifnya Hades. Oke kita akan agis. Karena tadi dia sempat. Oh enggak. Diablo kayaknya. Diablo. Diablo kayaknya. Karena Diablonya tumbang ya. Karena DPS tadi dan dia tumbang. Jadi hilang seketika untuk orange buff-nya. Dan memang tidak di tangan dari Lunar ya. Padahal Lunar ada di sana. Namun memang dia tidak bisa memberikan damage tersebut. Hades ternyata tidak mendapatkan hal tersebut. Sehingga EXP-nya akan masuk ke Diablo. Ya tapi seenggaknya ini ngebuat dari Kazuenya Ruki banget. Feather Ice Knight kali ini membuat dari JPL pun tercicil. Dan dieksekusi dengan begitu manis. Kazue sudah menabung 2 poin kill. Oke 2 poin kill yang cukup manis sebenarnya untuk Hayabusa di early game. Jadi boleh dibilang dia farming-nya dari kill ya. Dan menggunakan objektif. Tense aja untuk sekarang. Dengan adanya NIP Flash yang mendapatkan Turtle 1. Tapi masih belum ada gangguan sama sekali karya Gold Lane. Benar-benar mempercayakan kepada Vanix. Untuk tetap farming. Keep up dengan Gold Lane-nya. Dan Diablo menerima banyaknya damage yang diberikan. Dan emang agak sedikit berbeda ya. Biasanya Diablo bikin movement. Bikin play. Tapi sekarang. Dengan adanya Hylos. Otomatis. Ini membuat Diablo agak sedikit berbeda ya. Untuk permainannya dia kayak lebih ngebadan-badanin aja gitu loh. Alright. Dengan Flash of the WS yang udah selesai juga sekarang. Kazue udah punya Hunter Strike. Dan Turtle akan menjadi kontes besar-besaran lagi sih harusnya. Hades ya dia gak perlu nunggu waktu sampai. Jadi mungkin minimal 3 item baru ikut fight. Dengan bala bantuan Angela ini pun enak banget. Dan Siki Boom selesai dengan Has Clown-nya. Nah ini makanya mereka butuh banget efek live band nih. Mau si Halbert, mau Glowing Wand. Yang penting Has Clown dari Siki Boom-nya gak aktif gitu loh. Gak menyala-menyala banget lah untuk early game-nya. Yap. Alright. Dan kali ini dia bakal beradu poke dulu di arah tengah. Sebelum adanya set up menuju ke arah Turtle. Quick Sand Guard telah tertrigger kali ini di tangan dari Lunarnya. Yak mencoba untuk memprioritikan ke arah sama-sama Purple Buffs terlebih dahulu. Oke ini kalau misalkan gamenya fine-fine aja ya. NIP Flash punya 2 keuntungan sebenernya. Ya dan 1v1 situation. Sama-sama buang ultimate kayaknya ya. Iya shadow killnya kebuka ya. Shadow kill kebuka, Tempel Sovel juga kebuka. Jadi kayaknya Turtle bakal ditarik ulur aja. Dan ini yang mau aku mention nih. 2 split pusher, Link dan juga Moskov. Ini bakal ngerepotin untuk S2G gak sih di light game-nya? Iya aslinya sih. Repotkan banget soalnya. Kayaknya Zui mungkin bisa sih untuk melakukan split push. Tapi kayaknya gak setajam dari Link atau bahan Moskov. Yap. Dan karena 2 resource tadi getrigger dari sama-sama junglernya. Sehingga Turtle tidak akan terburu-buru juga untuk langsung dikontes oleh kedua belah tim. Masih coba untuk ditarik mundur terlebih dahulu. Dengan adanya JPL dan juga Pagu ya. Sama-sama memberikan adanya zoning out satu sama lain. Oke level ke-9 kayaknya untuk Heidus. Dengan adanya scroll XP. Sehingga apakah ini bakal jadi start untuk Turtle-nya? Atau jangan-jangan akan ditarik ulur saja. Karena memang kenyatanya NIP Flash masih belum mau memaksakan Lord sebut-tetit. Wop. Soplin. Sigi Boop. Wah bahayanya. Itu dia purple buff up dan ini apakah hakem jadi sinyal bagi NIP Flash tapi ternyata tidak. Mereka memilih untuk mundur walaupun S2G menang secara goal tapi perlahan terlihat jelas. Vanix mendapatkan keuntungan semenjak tadi ada ganking dari Heidus. Datang di waktu yang tepat ketika 1v1 situation tapi di middle yang tidak berhenti untuk team fight-nya. Iya Fidu Ice Track kembali memberikan zoning out agar NIP Flash tidak kembali maju. Walaupun itu dia speed push yang dilakukan tadi diara Toplin ya. Hampir juga bisa mendapatkan Turtle-nya tapi JPL. Oke. Terlalu dalam sih untuk damage yang diberikan. Iya jadi sendirian juga heal up-nya juga masih jauh banget. Kurtizi belum ready dengan Heart Guard sehingga JPL agak sedikit terpisah dari temen-temennya. Tapi emang kombo dari Chow Angel lah ya. Jujur kalau boleh sih emang jalannya berdua sih Wul. Karena kalau jalannya sendiri Chow-nya bakal gampang banget buat di pick off. Wah dan ini dia burst damage dari 1 buah Feeder Ice Strike yang dibuka. Membuat dari Kurtizi ini benar-benar ke zoning out abis dan Avatar of Guardian mengincar ke Ravan Iktira Toplin. Bepas. Dengan 1 buah Spear of Destruction berpindah posisi. Sempat melakukan clear-nya juga tapi Heart Guard. Sepertinya ada miskomunikasi karena Fenix-nya memilih untuk mundur. Tapi lihat bagaimana kali ini guntingan yang dilakukan oleh seorang Hades. Kali ini membuat adanya 1 buah outer top turret pun berhasil dihancurkan. Tanpa menginginkan hal yang lebih lagi. Tapi Hades mencoba untuk masuk dengan adanya Divine Sword. Feeder Ice Strike kembali memberikan adanya damage yang cukup besar. Membuat dari Hades dan Kurtizi pun terpukul mundur. Langsung ditutup juga screening out dari JPL. Dia gak mau kalau misalkan Hades harus terkena efek stun. Dan nanti bisa menjatuhkan dia dari Vinch Poise. Dan kali ini NIP Flash. Mereka benar-benar mencoba untuk men-treat damage. Dengan adanya efek dari Flask of the Oasis. Tapi memang jujur burst damage yang diberikan dari S2G ini terlalu dalam loh. Ada Begin. Ada Sigi Boom juga. Dan nanti kalau misalkan udah ada efek dari Life Bane. Anti heal untuk Angelanya. Bakal lebih masif lagi damage-nya. Dan ini bakal jadi kombo sih ya. Dengan adanya Raging Sandstorm dan Juga Feeder Ice Strike. Tapi lihat bagaimana kali New World digagal untuk bisa mendapatkan point kill. Karena Doris made away. Dan bahkan Klee Street diamalkan oleh Kazue. Dibalaskan kembali dengan hard card di dalam tubuh dari Hades. Dan bahkan Fenix-nya pun menangkap sosok dari Pagu. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil. Satu tukar dua. Pagu dan Lunar tumbang. Ketika ada Lord yang muncul. Walaupun pertukaran dari Trade Circle-nya masih satu sama. Tapi untuk level. Sekarang Kazue juga mengejar. Dan aku merasa ya. S2G tinggal menjalankan Trade-Trade aja. Mungkin targeting-nya ke arah Angel lah. Atau bahkan targeting-nya langsung ke arah Venix. Karena dari tadi gak ada yang menyentuh ke arah Moskov-nya. Sehingga membuat damage yang bisa diberikan dari NIP Flash. Lebih bebas. Lebih fresh juga nih. Untuk bermain front to back. Apalagi buat sekarang Venix. Harusnya mendekati Trinity dari attack speed-nya. Tinggal menunggu di menhancur sword. Dia akan mampu untuk menumbangkan lini depan. Idri Tunggadot Kacau dopakan kali ini. Lain kali ini. S2G. Walaupun emang goldnya tersalib ya. Tadi kan mereka sempat kumpul. Tapi kayak kalah objektif juga. Karena dari segi Touret-nya udah mulai dicicil. Satu persatu. Feeder Ice Track-nya ke-trigger. Menjadi informasi. Fear of Destruction-nya kena kali ini. Dan bahkan membuat dari S2G. Bumpu tidak terselamatkan dengan Virify di dalam tubuhnya kali ini. Free hit yang dilakukan oleh Panic. Dikejar lagi Tavis of Lace. Panggung satunya terakhir. Tidak sempat untuk menyelamatkan nyawanya. Shadow Kill. Tidak menyangkut ke arah siapapun. Sehingga kali dua pemain dari S2G yang hilang. Tidak bisa dibayar oleh mereka. Wow. Trade yang sangat-sangat manis. Tanpa adanya satu korban pun dari NIP Flash. Dan kali ini. Sigibum Pagu yang tumbang. Membuka opportunity. Untuk NIP Flash mendapatkan Lord ini. Secara cuma-cuma. Kazue sekalipun dia mau masuk. Dia akan sangat rugi sekali. Dia akan mengorbankan badannya. Sehingga itu malah menjadi kuantiti. Yang lebih dirugikan bagi S2G Esports. Sekarang Lord akan diamankan. Akan merging. Ke area dari S2G. Top lane memang dihancurkan. Tapi memang itu yang bisa dilakukan oleh Kazue. Dengan split push kecil saja. Agar nanti dia tetap bisa mendapatkan farming. Untuk bisa mengejar ketertinggalan level. Bahkan kali ini walaupun levelnya di atas. Tapi jujur. Kazue masih butuh banget targetingnya. Ke belakang langsung ke Vanix. Mumpung belum ada Wind of Nature. Iya. Karena ini di menit 10. Kurang ya. Trinity Marksman udah jadi. Udah. Tapi masih butuh Wind of Nature sebenarnya. Penting ya. Penting banget. Karena Shadow Kill yang sekarang emang kan lebih cepat kan durasinya. Tapi damage yang dihasilkan itu lebih burst. Sehingga Wind of Nature. Itu bakal menutup semua damage dari Shadow Kill. Atau mungkin ini juga 1v1 sama S2G Boon-nya ya. Boleh tuh. Boleh. Karena critical damage kan yang bakal masuk. Damage. Jadi kalau misalkan ditahan pake efek Wind Chant. Itu kannya bakal lebih enak buat Phoenix-nya. Yap. Dan Phoenix-nya juga udah punya. Ya itu dia modal attack speed yang cepat juga. Sehingga Tourette-Touret udah mulai dilumat dengan Habib. Dan S2G Hitsport. Mereka gak punya jawaban atas 2 split push power. Yang bisa diberikan oleh NIP Flash. Ya ini dia 2 pressure juga kan. Di 2 landing yang berbeda. Yang 1 bisa datang tiba-tiba dengan Fitch Boys. Yang 1 bisa dengan Spiral Destruction. Kurtizi selesai juga dengan fleeting time. Sehingga kali ini. Apakah NIP Flash akan memaksa pick off terlebih dahulu. Semenjak Lord-nya tumbang. Atau mereka akan melakukan push camp. Semenjak ada JPL nih dengan The Way of the Dragon-nya nanti. Yap. Kayaknya mundur dulu ya. Nyari pick off power-nya juga. Karena udah mulai menghuni area rumputan. Siapapun yang ada di depan kayaknya gak segan-segan dimakan sih sama JPL. Ya kayaknya untuk JPL kayaknya bakal lebih berani kalau misalkan dia bakal kaki karena pagu ya. Karena disini pagunya juga kan Garut Kaca ya mau gak mau dia harus menggunakan afterboardnya ke belakang. Dan sekalipun mau menumbangkan Lunar. Kayaknya mereka gak bakal ragu sih untuk menumbangkan Lunar. Mereka punya damage-nya. Bahkan damage-nya walaupun terpikir dibikin. Tapi jujur disini bikin masih belum bisa untuk menumbangkan di depannya. Even JPL berat banget untuk bisa menangkap sosok dari Chow-nya. Ini susah banget ditangkap dan ternyata gak mau coba untuk makan depannya dulu ya. Pagu bukan target yang diinginkan oleh JPL karena kalau misalnya dia bisa The Way of the Dragon-nya yang terbuang. Karena ada Avatar of Guardian juga ya. Ada Heart Guard juga kan. Walaupun lihat bikin segi boom. Dan justru ternyata JPL yang dibangkan. All in commit. Oke. Dan menurutku itu yang harus dilakukan juga sih sama S2G. Karena dalam pandangan lose condition kayak gini. Satu-satunya winning condition mereka adalah mencoba untuk makan siapapun yang ada ketika courtisinya Chow di bawah. Nah ini masalah courtisinya juga bisa jadi split pusher ya. Iya bisa banget. Tapi bakal dikejar sama Lunar. Bakal coba untuk dipok terlebih dahulu. Pelan-pelan saja tapi memang masih terlalu jauh juga. Iya. Dan attack defense-nya memang tidak dijalankan tadi sama NLP Flash. Sehingga membuat ketika Angelanya Chow di bawah yaudah pasti kan Chow-nya sendirian di top lane. Jadi Chow-nya langsung di O-in. Yep. All right. Dengan tanpa flicker juga ya yang tertrigger kali ini. Dari courtisi masih aman. Invade karena purple buff juga masih bisa dilakukan oleh teman-teman NLP Flash. Dan bahkan ini Lord udah muncul. Harusnya bakal ada kontes bersesaran. Tic off yang ternyata dilakukan terlebih dahulu. Dimana Sigi Boop? Yang harus hilang menjadi satu titik lemah juga untuk S2G Esports. Karena mereka gak punya damage dari sosok marksman. Sehingga kali ini hanya menyisakan tiga pemain saja. Yang akhir membuat dari S2G Esports pun tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord. Yang langsung dieksekusi oleh NLP Flash. Lagi-lagi tumbang ketika Lord muncul di Land of Dawn. S2G Esports mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. 6.000 gold lead langsung dipimpin oleh NLP Flash. Dan kali ini Lordnya akan marching langsung ke area dari base to red. Karena ini adalah Lord and Hange. Ini akan langsung mendapatkan dorongan, dobrakan kepada base to rednya. Lord akan marching ke area mid lane. Winter Crown di tangan dari Cortese 206. Ini merupakan GDA yang manis banget bagi Angela mid lane. Dan sekarang cara seperti apa yang akan ditujukan oleh NLP Flash? Karena Diablo sudah memiliki Blade Armor. Dia bisa langsung zoning ke arah dari Sigi Boom. Wah ini bakal bisa langsung tabrak sih. Tinggal menunggu siapa yang akan bisa dieksekusi. Karena JPL sudah mulai masuk ke area defensif dari S2G. Feeder ice tracknya terpaksa tercancel karena mundur terlebih dahulu. Grace Pathway telah dibentangkan kali ini. Fokus karena satu buah base to rednya tidak patah meling. Lordnya pun masih berdiri dengan kokoh. Namun NLP Flash memilih untuk bisa melakukan adanya sedikit tarik ulur terlebih dahulu. Tidak mau terlalu over commit, tidak mau terlalu over extend juga dari NLP Flash. Mereka ingin membuka objektif saja dan membuka kemungkinan kalau split push adalah winning condition mereka. Tapi Diablo terlalu kuat di depan ul. Dia masih ada efek heal juga dari Cortese. Lihat sederas itu healnya. Karena high groundnya juga kuat tapi Dwayo Dragon itu dia back end. Yang menjadi targetnya. Temple 11 mengincar kelinik paling belakang. Device 4 dibainkan. Namun kali ini damage yang bisa disumbangkan membuat dari energy shutdown. Ditabung oleh Kazue. Namun base yang kali ini terbuka. Fundings yang fokus. Dan base yang pun hampir bisa dihancurkan. Dan hancur sudah NLP Flash. Berhasil untuk bisa melaju ke pool 2-1. Diablo dan kawan-kawan akan mendekati babak knockout stage. Mereka tinggal satu langkah lagi. Menunggu kemenangan nanti di ronde yang keempat. NIP Flash. Dengan agresif, dengan kejamnya dan dengan tajamnya juga. Tombak dari Moskow. Best of Consens kali ini ditutup dan S2G. Mereka harus mengakui kekuatan dari perwakilan Singapura. Wow. The Dark Horse is real gak? Waduh. Dari NIP Flash yang... Ya mereka hadir dari Singapura. Juara juga sebenarnya. Benar. Tapi kayak apa yang sudah mereka lakukan ya. Dengan teammates yang tidak banyak pergantian juga ya. Mereka udah solid banget.